Telah terjadi pencurian dan pembongkaran di Masjid Nurul Isan pada hari ini tanggal 15 September 2022 pada pukul 2.53 menit dini hari Ini sedang membongkar atau merusak pintu belakang Masjid Nurul Isan Jalan Naga Hutan Bagi masyarakat yang mungkin mengenal atau menandai ciri-ciri daripada pelaku kami harapkan untuk memberikan informasi terkait dengan pencurian tersebut kepada kami di Masjid Nurul Isan Pelakunya terdiri dari dua orang dan berhasil membongkar kota Amal Pak ceritanya bagaimana Pak? Gini, saya jam 4 lewat, hampir lewat 5 lah di rumah kan Sampai kemari saya, saya buka pintu gerbang, gak habis saya buka Lalu saya berpikir, kalau gak saya buka nanti jam apa yang akan masuk kemari kan Lalu saya ambil inisiatif, saya lompat dari belakang, lompat pagar ini kemari Lompat dari belakang, lompat dari belakang, lompat dan lompat Pintu ini, saya tengok, itu kan kalau kunci kan ada lidahnya kan, ada yang masuk ke lauran kunci, kan? Jadi ini masih kena pasang, kok bisa ketuk muka pintu? Jadi saya lihat, ini ada masalah, saya pegang. Saya buka pintu buka sana, saya terus cek air, sudah kosong kontak badan, Tanda saya, kemari, buka pintu ini, buka pintu guna ini, itu apa ruangnya, itu solar kan? Nah, saya lihat kotak Amal itu sudah bergeser.